Keinformasi selanjutnya pemirsa, G20 sebagai forum ekonomi global utama harus bertindak bersama untuk mengatasi tantangan global yang multidimensi dan saling terkait. Selanjutnya disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada opening remarks secara virtual pada pertemuan Sherpa II, pertemuan Presiden CK20 di Labuan Bajo NTT. Serpa meeting kedua pertemuan Presiden CK20 digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setidaknya hadir 200 orang dari perwakilan anggota G20, 6 negara undangan, dan 9 organisasi dunia. Konflik dua negara antara Ukraina dan Rusia menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan ini, selain pangan, energi, dan ekonomi digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam pembukaan pertemuan ini mengajak seluruh anggota G20 sebagai forum ekonomi global utama harus bertindak bersama mengatasi tantangan global yang multidimensi dan saling terkait. Presidensi G20 Indonesia meyakini bahwa konsensus akan dicapai para delegasi dalam mempertimbangkan jalan keluar untuk isu-isu yang menjadi prioritas. G20 dapat memberikan jalan bagi stabilitas, pemulihan, dan kemakmuran global. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews Terima kasih.